Intro Mata adalah panglima hati Semua yang kita kerjakan Tanpa disadari Menciptakan misteri di dalam hati Baik Buruk Kejam Pilu Dan kisah ironis Semua kita akan kuak disini Di menembus mata batin Di program ini Akan kita hadirkan orang-orang Yang masih ataupun pernah Melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran Dan di episode kali ini Saya sudah ditemani oleh seorang bintang tamu Yang juga punya pengalaman mistis dalam hidupnya Selamat malam Garneta Selamat malam Apa kabar? Alhamdulillah baik Menurut informasi yang saya punya Kamu ini pernah mengalami Sesuatu yang mistis berhubungan dengan Santet Kebetulan waktu itu Kejadiannya bukan dialami sendiri Tapi temen Temen Gimana ya datang Sebenarnya gak langsung datang ke aku Cuma datang ke Waktu itu aku masih sama mantan suami Itu temennya mantan suamiku Jadi datang curhat Ngomong kalau Dia tuh kayak diguna-guna Terus abis itu Tiba-tiba mantan suamiku tuh Karena dia tahu Aku pernah ada titipan sesuatu Yang bisa Menyembuhkan penyakit Bisa menyembuhkan Orang yang mungkin Lagi diguna-guna gitu Jadi coba deh Kamu ngomong sama Neta gitu Coba siapa tahu dia punya solusinya gitu Akhirnya ngomong lah Ketemu sama aku Ngobrol Kalau dia itu Kalau lagi tidur Ada tiba-tiba ada Rambut perempuan Rambut panjang gitu Terus kayak Kalau lagi mandi Juga ada Rambut panjang tiba-tiba Dia rambutnya pendek gitu Laki sepatutnya Rambutnya pendek Terus kalau dia lagi keramas gitu Dia ada Di tangannya ada rambut panjang Iya Dan Itu gak wajar dong Pasti dia Wah kayaknya aku ada yang bikin gitu Makanya dia curhat Waktu itu dia mungkin curhat sama Temen-temennya Terus akhirnya baru curhat sama aku Terus Aku bilang Iya ini ada yang bikin gitu Oh Neta bisa ngeliat itu? Apa terasa? Terasa sih Aku kayak Jadi semuanya yang aku alami Selama ini tuh Aku kayak punya feeling gitu Ada satu daerah yang Terkenal banget dengan Hal begitu Aku bilang Iya sepertinya itu gitu Ternyata dia itu Kayak mantannya Sakit hati sama dia Dia bikin gitu Abis kejadian itu Aku cuma bilang Bentar ya Aku punya Sesuatu yang Insya Allah gitu Jangan percaya banget Percaya tetap sama Allah gitu Cuman Aku punya Siapa tau ini bisa bantu Coba deh Dan solusi itu dijalankan Dijalankan dan Alhamdulillah Nggak sampai setahun malah Ketemu sama perempuan yang baru Mereka Menikah Dan sekarang baik-baik aja Baik-baik aja Oke Nah Pada malam hari ini Ada seorang Yang Mengaku pernah Melakukan santet Dia adalah seorang perempuan Dan pada malam hari ini Namanya Kita Samarkan Kami persilakan Lead Selamat malam Silahkan lead Lin Terima kasih Sudah hadir Di menembus mata batin Boleh tau Ke Kita semua Lin usianya Berapa saat ini Saat ini Saya 34 tahun 34 tahun Oke Sudah punya pasangan Single parent Single parent Menurut informasi Yang kami miliki Bahwa Lin ini Pernah Melakukan Santet Iya Boleh diceritain Nggak santetnya itu Seperti apa ya Lin Membikin orang itu Bener-bener jadi gila Gila? Iya Bikin orang jadi gila? Oke Terus Cacat kaki Cacat kaki? Iya Bagian kanan Sebelah kanan Nah itu Yang disantet itu Adalah Pasangannya Lin sendiri Atau ada orang Yang minta Lin Untuk melakukan itu Satu Ada orang yang meminta Yang kedua Karena saya sakit hati Jadi perempuan itu Merebut Suami saya Suaminya Lin sendiri Jadi artinya Lin memang punya Kemampuan untuk bisa melakukan Santet Iya Tapi Dia asal juga sendiri Melakukan sendiri Melakukan sendiri Jadi Anda sendiri yang melakukannya gitu ya Waktu pertama kali punya ilmu santet Itu memang belajar Diajarin Atau gimana ceritanya sampai Anda bisa punya kemampuan seperti itu? Pertama Belajar Ada yang ngajarin Itu di daerah Pantai Selatan Ada Juru kunci lah Yang mengajari Terus saya sendiri juga Punya apa ya Dalam artian Sesuatu yang kadang gak saya sadari Tapi Saya bisa Oke Nah Untuk bisa melakukan santet itu Biasanya apa yang Balin lakukan? Ritual Ritualnya adalah? Berendem Di Apa namanya Sendang Berendem di? Sendang Kayak muara gitu ya? Hmm Bang lakuin itu berapa lama? Saya melakukan itu lama juga Lama Maksudnya ritualnya sampai Benar-benar bisa Kalau benar-benar bisa Kalau benar-benar bisa Itu Enggak lama sih Oke Karena mbak sendiri udah punya bakat Iya Balin Tujuan Anda sekarang datang ke menembus mata batin itu sebenarnya apa? Karena saya sudah berhenti di dunia itu Terus Pengen Merasa lega Lega dalam artian Plong sudah Melakukan kesalahan Yang amat fatal bagi saya Fatal Karena Ternyata karma itu ada Saat ini apa yang mbak Lin rasakan emangnya? Dengan memiliki kemampuan ini? Kejadian yang bertubi-tubi Kita akan coba bantu apa yang menjadi tujuan mbak Lin Tapi sebaiknya Anda cerita ke teman kami Seorang indigo Kami persilakan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim mata batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Lin Lahir di tanggal 24 April 1984 Mendiami rumah bernomor 205 Lemah Tapi berdarah dingin Dan tidak segan-segan mencelakai musuhnya Dan dia memiliki ilmu hitam Hmm Saya Saya merasakan ada kehadiran sosok seorang perempuan Mau apa kamu? Perempuan Belanda Noni-noni Belanda Nyawa saya Dia menginginkan nyawa saya Cukup sampai disini Saya tidak takut Lin Silahkan Roy Baik Lin Tanggal lahir 24 bulan 4 Tahun 1984 Betul Dan nomor rumah 205 Saya melihat di Lin Adalah sosok yang Menurut penerauan saya Mata batin saya melihat Lin itu Seseorang yang ceria Namun saya melihat Adanya sosok Yang aneh Di dalam Seperti Noni-noni Belanda Iya Betul Iya Dan saya merasakan Lin Itu seperti Mempunyai kekuatan yang beda Di tubuh ini Itu yang saya rasa Dan saya merasakan Lin kalau menyantet Seperti ada semacam Paku Dan Apa itu namanya? Silat Silep Silep yang diiris Digunting-gunting kecil-kecil Iya Itu yang saya lihat Hmm Sebentar Saya mendengar seorang perempuan Namanya siapa? Fransisca Fransisca Iya Siska 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 atau Fransisca Kau kenal nama ini? Iya Dia itu Noni Belanda Yang selalu Sama saya Berarti mbak sering ngomong Berapa anak bisa ngobrol gitu? Iya Kalau saya mau Tapi Udah lama saya gak mau Kalau kamu mau Mau Saya melihat Noni-noni Belanda ini Sudah lama Mendiami tubuh kamu loh Iya Saya melihat Seperti rambutnya coklat Dan diikat Iya Itu yang saya rasakan Itu Fransisca sosok ya Seperti itu Iya Berdaku Bincin dan Bermatah warna merah Dan setiap malam Setiap malam Selasa ya Iya Itu muncul Iya Dia itu Penghuni Pabrik gula Gondang Yang ada di Jogja Dan setiap Selasa Ketemu dengan Fransisca ini Apa yang kamu lakukan? Kayak Dia kan Agak kecantil-cantilannya Jadi Ya Kadang saya Kadang sadar Kadang gak Kadang dia Guda Ya kayak Mengguda-guda Cowok gitu lah Kayak gitu Kamu bisa Manggil Fransisca Dateng kesini Saya mencium Ada hawa Fransisca Sebenernya bisa dateng Dia bisa dateng Setiap kapan saja Sebenernya Iya Asal dia yang mau Asal dia yang mau Sebenernya Lin itu bisa Memanggil Fransisca Fransisca tuh udah Kayak temen baiknya Antara Lin Fransisca Lin Fransisca Lin Iya Iya kan Iya Ternyata juga bisa Ngasain juga kan Tapi itu Sebenernya itu Sama Fransisca tuh Mereka kayak Apa yang dibisik-bisikin Apa sebenernya Antara Lin Dengan Fransisca Mati 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 Oh ya Dia mati Mati Bunuh dia Bunuh dia Bunuh dia Bunuh Jadi saya ngeliat Seperti ini Bonuh dia Itu Maksudnya yang disuruh Itu untuk siapa ya Untuk orang yang Melukai hati Lin Iya Jadi harus Kalau gak diikutin Apa yang terjadi Roy Saya ngeliat Lin Lin yang dimasukin Fransisca Iya Saya merasa Kamu matanya tuh Sekarang udah beda banget Apakah kamu ada Yang disampaikan Dari Fransisca Kenapa sih Kamu suka membunuh Orang Fransisca Teman kamu Dia mati kan Terlalu Didi Dan dia pun Juga Di perkosa Di waktu Jaman Belanda Jadi Dia agak dendam Dengan Semua pria Tapi dia suka Menggoda Menggodanya Dalam artian Sini loh Ayo Aku kan cantik Aku kan seksi Tapi setelah itu Setelah itu Setelah orang itu Mungkin laki-laki Yang memandang saya Seperti apa Ya Nggak memegang Ataupun gimana Nggak Hanya mungkin Pandangan mereka Negatif Dengan saya Wah ini perempuan Nggak bener Tapi Si Noni Bangga Bahagia Karena sudah membuat Cowok itu Jadi Melayang Terus membayangkan Hal-hal yang Dia mau Segala macem Kayak gitu Dia udah bangga Banget Jadi Syukur Jatuh cinta Sama kual Gitu Ini Yang Ini Kalau Komunikasi sama mbak Pakai bahasa Indonesia Atau pakai bahasa Belanda Bahasa Indonesia Dia pernah ngomong bahasa Belanda Bahasa Enggak Dia bahasa Inggris Bahasa Belanda Enggak Karena aku udah bilang Aku gak bisa bahasa Belanda Bahasa Inggris Aku ngerti Tapi Aku tidak Mbak Kalau lagi ngobrol sama dia Itu kayak ngeliat sosoknya Langsung di depan Mbak Iya Iya Saya ngeliat ini juga Ini apa Roy? Sosok Tengkoran Ini ada hubungan yang sama Francisca itu Roy Ada hubungan dengan Lynn juga Yang paling banyaknya korban Yang Lynn melakukan Saya ngeliat disini Ada Ada gambaran ini Ada cidera di kepalanya Kau sering banget Melukai orang Loh Lynn Apakah kau bersedia Untuk tidak melakukan itu lagi Lynn? Saya sudah lama berhenti Itu kejadian 7 tahun yang lalu Ini Sosoknya Ini Roy 7 tahun yang lalu Ini korbannya Lynn Iya Seorang wanita Iya Justru kau mau melakukan itu Karena kau mau sakit hati Iya Karena wanita ini melakukan sesuatu Saya melihat wanita itu sekarang sudah meninggal Karena dia pernah guna-guna saya Jadi saya balikin aja ke Dean Biar dia juga ngerasain apa yang saya rasakan Emang saya salah? Enggak kan? Jadi? Saya sempat sakit Sempat gak bisa apa-apa Dalam keadaan saya hamil Dimana sih rasanya? Kan sakit sekali Ya udah Saya dalam keadaan hamil Melakukan hal yang sama Dalam keadaan hamil? Iya Jadi ini sebenarnya soal dendam? Iya Oke Kalau saya lihat Korbannya ini ada luka jahitan disini Keluar menyantet di bagian kepala ya? Iya Diapain seperti itu? Ada silat sama paku Kamu ngeliat? Itu diapain mbak? Maksudnya Silat sama paku nya itu gimana cerita ya? Diapain? Ya boneka Pakai ini boneka ya Saya masukin ke boneka Jadi ya sayat ini Langsung tiba-tiba ada lukanya gitu disini gitu ya? Itu karena sayat Iya Saya sayat pakai silat yang ada Dan kepalanya saya takut Kamu segitu dendamnya ya Sehingga kamu melukai orang Tanpa ada rasa Kasian ya sebenarnya Tanpa ada rasa kasian dimana Sampai sekarang pun Kalau ada orang yang benar-benar menyakiti saya Terutama laki-laki Saya gak segan-segan Sekarang pun kamu sebenarnya Kau kan sudah bilang ke saya 7 tahun yang lalu udah gak mau lagi Tapi saya ngeliat di mata kamu Saya masih ngerasain ada aura dendam sebenarnya Iya Itu yang saya rasakan Min Hapuskan dendam kamu Kalau enggak Fransiska juga gak bakal bisa lahir kembali Maksudnya Fransiska Maksudnya Fransiska Ada terus Fransiska Bono, Bono, Bono Fransiska pengen banyak korban terus loh Memang iya Tapi sekarang Kalau soal itu Saya gak pernah menuruti Saya liat-liat orangnya dulu Jadi setiap pria yang modus sama saya Atau dia seperti apa sama saya Saya langsung tahu Saya harus apa Sebentar Jadi sampai sekarang Mbak Lin ini masih sering melakukan itu Kalau melakukan untuk Yang santet Dan itu gak Karena kan gak ada Medianya udah gak ada Medianya tuh seperti fudu itu tadi Yang pake boneka Ditusuk Terus itu kan saya juga perlu ritual segala macem Kan itu udah gak ada Jadi ada pusaka-pusaka yang saya miliki Dulu saya ngambil di Kan masih ada keturunan keratan juga Jadi Itu kan Udah gak saya gunakan lagi Masih ada tapi Masih di rumah Saya liat masih banyak 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 banget Ada yang saya tanam Terus lupa tombak Keris Keris buaya putih Keris ular Banyak Itu mbak nyari Apa memang Saya gak nyari Tapi mereka datang sendiri Gimana cara datangnya Ya Kayak Ya tau-tau Ada Ada di depan mbak Lin gitu Tiba-tiba Iya sebelah Di tempat Apa Saya tidur Kalau gak itu Saya Memang saya Kadang ke Keraton nih Jogja Saya tau disitu ada pusaka Kadang saya Itu Pasti aku ambil Cuma gitu doang Itu hak saya Cuma itu Tapi ya Saya kesana lagi Saya pake minyak Segala macem Saya ambil Saya tarik Udah Saya bawa pulang Sebenernya gak sangka Di tubuh seorang wanita Yang terlihat polos Dan terlihat kecil Seperti ini Tapi menyimpan rasa dendam Yang luar biasa ya Lin Sampai kapan Kamu bisa putusin ini Kebencian Lin Soalnya disini Saya liat Tangan kamu tuh Penuh darah loh Jadi saya liat Kamu pelaku mistis Yang tidak ketahuan Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.